Halo guys, gue Leo Kocija di video kita kali ini Kita pake hero yang lagi hype banget di MPL guys ya Dipake sama Lord High Tapi ini Amon ya guys ya Tapi ini Amon nya gue jadiin God Land guys Jadi ini Amon God Land ya Kita liat apakah Amon God Land ini tetep bagus di land Tapi tetep aja ini lebih bagus di jungler sih guys Tadi itu gue sebenernya pengen pick hero lain guys Tapi gue DC guys ya Tiba-tiba kepik Amon Nah gue juga udah sering pake nih Amon nih guys Kita liat guys Amon nih bagus gak kalo di God Land ya Magi-magi sekarangnya Lawannya Karina lagi kan Wah tinggal kita cepret guys Karina Mordar deh ya Seperti biasa karena kita main gold ya Mau pake hero apapun ya kita tetep harus bikin steel egg plates Karena lawannya clean ya Ini ngomong-ngomong gue harus di GB sih karena gue God Land Eh karena gue ini kan Gak ada jarak Karena gue jarak deket guys Gue harus ditempelin dulu level early game gitu Kayaknya ditempelin dia ya Hmm kasih cepretan dikit Oke kita jadiin ini dulu guys Lama kayak gue kalo gue gini Bisa gak kira-kira kita dapet ini guys Kita langsung jadiin aja guys ya item penet magic Tuh dapet guys Gak diganggu sama dia Oke Set Oke masih bisa last hit last hit ya guys ya Ini by the way mananya lumayan boros ya kalo main di gold ya Kayaknya gue perlu bikin sepatu mana gak sih guys di game ini guys Di atas yang lain Bikin mana diubah satu Disitulah sepantasnya kami Paxley berada Oke Gue ingin sepatu mana aja ya Boleh sih guys ya Jadi buat kalian yang gak tau main Amon nih guys Main Amon tuh dia ada pasifnya di bawah guys Setiap kali kalian ngeskill tuh pasifnya bisa diaktifin Pasifnya aktif lah intinya Setiap kalian ngeskill 1 atau ngeskill 2 Kalian sekali ngebeset tuh ada ini guys Ada animasinya terus nambahin damage Nambahin stack juga stack yang di atasnya merah Atas pedang-pedang itu guys Deckernya Amon ya Mantap Oke Aku tidak pernah mengatakan Aku melihat masa depanku Langsung aja kita ulti guys Trot trot Oke Tiga lawan dua guys Tiga lawan dua Makanya gue berasa damage guys ya Kita bikin sepatu mana guys Ini ngomong-ngomong Bagus juga sih Kalau gue bikin attack speed di awal sih guys Karena gue main gold ya Bikin bulu gitu kan Oke Kita gak perlu balik deh guys Udah bikin sepatu mana balik ya kan Tuh Pokoknya stack Satu Dua Tiga Skill satu Satu Dua Tiga Ini ulti aja nih guys Ada clean kayaknya deh Atas Oke Tuh disitu ya Enggak Satu Pokoknya kalau kalian mau Nge last hit ya guys ya Kalau bisa langsung aktifin skill Kalau buat nge jungle gitu ya Karena kalau ketika kalian aktifin skill Kalian langsung ngilang begini nih Jadi pas nge last hit aja Kalau bisa ya Ini gue pakai kacamata Karena gue akhir-akhir ini lagi sering ngepush guys ya Sampai subuh Mata gue sakit guys Gue mesti pakai kacamata Kalau enggak Sakit mata gue nih Sabar gaming loh ya Aduh aduh Rugi dong 12 stack sih Itu emang udah mesti dilepas guys Kalau kayak gitu guys Sekarang main amun juga enak ya Karena stacknya itu ada Daggernya itu ada di sebelah kanan sini guys Di bagian ulti tuh Kalau dulu tuh gak ada ya Tuh kalau kalian gak aktifin pasif Jadi begini tuh Basic attacknya gak ada rasa Kalau ada pasif Sat Sat Dagger gede gitu kan Ini deh guys Gak mau dimanjuin loh sama cleannya guys Main amun gold Aneh juga ya guys ya Rada susah sih guys Ini main amun gold Amun support bisa ini guys Amun support sumpah Amun bukan amun support ya Sekarang tuh bahasanya udah bukan support Bahasanya itu mid lane Oke Karena dia bisa rotasi-rotasi terus Enak ini amun nih Mari kita bantai Kita clear lane dulu guys Cleannya tetap di atas Nah kalau kayak gini Kita gak usah ikut war guys Nanti tower kita jebol Kita yang rugi ya Jadi kalau temen-temen kita war disini Kita clear lane aja di mid Abis itu kita maju Kita balik lagi ke lane kita Kalau gold laner nya dia Kesitu juga gitu guys Satu Dua Tiga Skill Satu Dua Tiga Oh jelas Jadi kita gak kepake-pake nih ya Tiga Satu Dua Tiga Tiga Niflin nya harusnya emang dari awal begitu Tuh dia tuh ngeharas gua guys Amun enak banget guys Ada magical lifesteal nya Nge regen mulu dong Pasifnya dia Menantang nih guys ya Nih kita balik ke Balik ke pejangan nih guys Jangan dah Jangan 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 Balik Stuck 6 pokoknya gak ada damage guys ya Kalian kalau mau nge damage Eh kalau mau ulti tuh Stuck 12 paling minimal guys Kalau 12 baru kalian serang Kenap Kalau kita Ini kalau stack Stack yang di atas ini ada 5 Kita ngehit nih Ini jadi 12 nih guys Kayak gitu Kalau skill 2 kita kena aja Kita kena lagi Mati lu Digi Trot 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 Oke guys So far so good ya guys ya Digi mati juga ya Kena amunnya Jangan kan Digi sih guys Esmeralda aja Kena amun di MPL aja Hancur ya guys ya Kayak si BTR Maka Jangan ada BTR Si Max Terus Lord High Ya kan Esme aja tembus loh guys Kena amun full stack Cuma kekurangannya amun ini ya Dibanding Gusion ya Dia kan Kayak kembarannya Gusion gitu guys ya Dia tuh harus ngumpulin stack Kalau gak ada ngumpulin stack Dia gak bisa dia Jadi dia gak bisa main ambush gitu ya Kalau dipikir-pikir ya Sakit lagi guys Eh kamera gue mati ya Kita tunggu Masjidnya kita datang guys Biar masa kita yang depanin Wingshot Makan tuh Digi Lo gak sempet ngulti kan Karina disini bro Gue buka-bukain dah Gak ada Mana karinanya Sini guys Sini guys Wah Gak ada juga Itu tuh dibawah dibawah Nice Sabar-sabar guys Sabar guys Cari posisi dulu Gak ada ulti kita Gak ada ulti Respect sikit lawan musuhnya Pakuito ya kan Item attack speed ini Item bulu juga bagus buat amun guys Karena dia itu tiap kali nge basic attack nih ya Regen Eh cooldownnya kurang tuh guys Sat 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 gitu Tuh cooldownnya kurang terus ya Oke gini kita tinggal begini aja nih buat aktifin Contrain Coba gue ke Digi lagi guys Srut Oke masih belum cukup Cukup ya Kalo 12 stack ya 12 stack gak bisa langsung ilangin Digi full guys Sabar aja guys Kalo udah late game nih Pasti ilang deh ya Kita soalnya belum bikin divine cleft Kita ngetes damage dulu tadi ya kan Kasih gue gak sih Kasih gue gak sih Cepet cooldown gue Oke Tidak akan memberimu kehidupan kedua Tidak akan memberimu kehidupan kedua Kalau kita udah paling fat nih guys nya Kita gak boleh book late game sih guys Kita gak ada mask men Mati kita guys Digebukin guys Nih gak enaknya amun begini nih guys Temen-temen kita lagi nge war kan Kita mau ikut war kita harus nyari stack dulu Anjriiit Aduh lilia lagi Reset banget lilia Kabur dulu guys Itu ya guys nya Ulti nya amun tuh bisa dihindarin sama skill dash guys Atau gak flicker tuh bisa guys Jadi damage nya Dagger nya gak masuk semua gitu Mirip sama Kalian nge flicker kalo Gusion Lagi dateng ke kalian terus bawa full stack gitu Nah kayak gitu tuh sama tuh guys Amun juga gitu Prinsipnya Jadi kalo kalian kena ulti banyak Amun Seret langsung kalian flicker gitu Di momen yang tepat Kayak gitu guys Amun juga enaknya bisa kayak gini nih guys Dia bisa nge last hit ini loh Nge last hit lord Pake ulti Seret gitu Kalo kalian jungler Amun Kalian udah tinggal comboin ulti kalian Sama retri udah Kita susah masuk guys ya Susah masuk Karena kita gak ada marksman guys Kita mulai mati-mati nih light game nih Ini kan masih mid game ya Mid 13 guys Kalo kita mulai mati-mati Kita udah harus ini guys Udah harus Beli immortal 1 Aduh 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 gak kebencet lagi ulti gue Wih rata 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 Balik balik Aduh Aduh rata lagi kita Guys guys Ini langsung di end dong Oh gak guys gak ada minion dia guys Dia gak ada minion yang jalan Baru spawn minionnya Suai banget Suai banget mereka guys Gue kalo solo lawan Paku itu Kayaknya menang deh guys Gue perlu jual ini sih guys Gue perlu jual Apa namanya Sepatu jadi immortal sih Tipis banget gue Full damage Nice Gue mau infoin kalo ke tim Kalo kita ada lord ya Mati dia guys 6 stack doang sih tapi Ah mati dia Yoi bro Serang lord Amon god lane guys Jangan ditiru sih guys ya Amon bagus guys Tapi dijadikan god lane Dijadikan god lane Rada rada horror ya guys ya Tapi not bad lah 7 win streak Kita liat damage kita guys Damage kita kayaknya gak gitu banyak Karena kita cuma main ngeburst Ngeburst Dijadikan god lane